Halo Mina, ketemu lagi sama aku dari tadi di 24 jam challenge lagi Halo Mina, gimana kabar kalian semua? ketemu lagi bersama aku dari tadi di 24 jam challenge jadi si misalkan Mina so siapa yang suka dengan 24 jam challenge menunjuk tangan Mina gimana taunya ya oke Mina so kali ini kalian bisa lihat penampilan kita dan kita ditemannya sama simstuber indonesia lagi so ini kedua kalinya ya kita main 24 jam challenge bersama simstuber indonesia Mina karena challenge bersama mereka ternyata seru banget dan ini bayi mereka aku lupa pakai skin care ya jadi banyak jirawan nanti kita bakal pakai mereka skin care ya Mina dan sekarang kita tuh lagi pengen pakai topinya saman gitu jadi ceritanya kita mau holiday baru ceritanya kita tuh mau holiday bareng gitu Mina akan bisa lihat kan topinya saman semua jadi ini topi rotan gitu ya Mina oke so sebelum aku main 24 jam challenge jangan lupa videonya di like dulu komen juga dan subscribe aku ya Mina thank you so kali ini kita akan main 24 jam challenge apa yaitu adalah dari sagas Mina thank you itu adalah 24 jam di hotel tara Mina kan misalnya sekarang aku lagi di mana ini tuh kayak hotel gitu ya Mina jadi ini adalah sagas dari Kalista Devi dipengen aku untuk 24 jam di hotel aja Mina tapi kali ini aku ngajak simstuber indonesia biar rame-rame jadi kita tuh sekanakan kayak lagi holiday gitu bareng sama simstuber indonesia yeay oke ini pintu masuknya ya kaca-kaca gitu wow oke so kelihatannya kalau dari dari bawah tuh kelihatannya ada berapa lantainnya ada 4 lantai ini emang di desain tempat cuman ada 4 lantai Mina dan ini tuh bener-bener kayak hotel banget ya soalnya terus struktur banget bentuknya tuh sama terus kayaknya pasti ada ruangan-ruangan kamarnya sih disini udah kelihatan aja air mancur gitu so ini sih kayaknya agak modern keren banget nih dan kayaknya warna putih gitu oke so asal moikom so kita lihat dulu Mina disini tuh lihat putih semua ya lucu banget ya gak lucu sih maksudnya kayak cozy banget luxury banget kalian bisa lihat Mina di depan ini kayak tempat buat resepsionisnya gitu wow oke aku suka banget nih kayak gini terus disini tuh ada kayak tempat majalah-majalahnya gitu dan disini ada apa ya disini tuh ada oh ini tuh kayak tempat ruang makan sih harusnya ya jadi ada ruang makan yang untuk di depan ini tuh buat kalau misalkan mau makan yang di depan gitu Mina mau langsung naik udara gitu kan misalnya pagi-pagi kalian misalkan mau makan di dalam gitu juga bisa Mina disini harusnya buat ngeliat cookie-nya ya lihat Mina mulai gak masuk disini harusnya ada yang jualan gitu ya misalkan mau beli apa gitu-gitu oke ada ruangan chefnya ya Mina wow ruangan kitchennya maksud aku oh ya Mina jadi disini ada tempat makan gitu dan di belakang ternyata wow ternyata disini ada kolon renang gitu Mina terus ada kayak tempat duduk juga oh gitu oke kita lihat Mina oh disini toilet ya wow toiletnya agak luksuri gitu serba putih semuanya ini kayaknya sinosis ya dan disini dikasih ini dong kayak apa sih baju-baju anduk gitu misalkan kalau kita mau pakai kayak anduk mantel gitu ya baju-handuk baju-handuk kimono nah ini dia mungkin kalau misalkan kita berenang langsung ambil-ambil anduk yang tadi terus langsung cus ya udah langsung nyempung aja gitu kan wow keren banget ya ini tuh bagus banget Mina yang pasti kalau misalkan hotel harus ada kolon renang sih soalnya pengen banget berenang gitu kan oke Mina tanpa basi-basi kita langsung aja yuk untuk lihat ruangan kamar hotelnya oke kita akan lihat disini tuh ada empat lantai tapi kayaknya sih harusnya semua tuh sama ya oh ternyata di lantai dunia ada piano gitu disini disini ada bawa konnya kalau misalkan kita mau lihat kebawah wow disini ada pianonya di gitarnya ini misalkan kalian kalian mau lihat orang yang main piano oh sedih jadugin gitu ya duduknya disini terus disini ada buat mungkin kalian pengen nipi atau kalian nonton tv itu mungkin oke kita coba kesini ya Mina disini ada apa penasaran gak ada apa ya oh ternyata disini ada tempat tidurnya wow ini ini kamarnya kayaknya udah masuk ke kamar misalkan ini yang deluxe ya Mina kalau misalkan di hotel bilangnya kalau misalkan yang double bed itu deluxe ya wow bagus banget ya jadi ada double bed terus di depannya ada kayak tempat duduk gitu misalkan kartu yang duduk ini bagus banget ini tirai atau apa oh ini kayaknya windows ya tapi oh ini bener-bener kayak di hotel sih ya tirainya tuh kalau di hotel always kayak gini ya Mina gede terus banyak banget gitu bisa kita buka atau kita tutup gitu kalau misalkan malu ya oh my god disini ada komputer dong mojok disini wow sumpah sih ya keren banget hotel disini aku tuh belum pernah ke hotel yang ada dikasih komputer ya hanya disini doang only the same doang kali ya apa di luar negeri emang udah ada komputer di hotel gak tau Mina oke kita lihat kamar mandinya wow oh shower ya ya sayang banget aku padahal pengennya apa sih kalau kamar mandi hotel tuh bed tub ya Mina tapi sayangnya disini shower dan disini ada closet dan putih semua ya hampir mirip sama kayak yang di bawah oh ini untuk yang twin bed ya Mina kalian bisa lihat tuh wow ini khusus misalkan bukan buat pasangan ya ini kayak misalkan temennya gitu sama temen gitu ya Mina sama juga ya tuh kan semua itu sama kecuali disini ada painting ya so ternyata di lantai atas itu ada jasuzi dong yeay oke aku senang banget ya Mina jadi di atas ada jasuzi gitu keren banget nih buat kayak nyantai-nyantai ada balkon tinggi banget gak sih lantai 4 wow anyway akhirnya gak gak bikin jatuh orang nih kok akhirnya malah keluar dari sini ngeri kayak kalau ada yang jalan gimana ke printer gitu gede banget gak sih eh kita jadinya fotonya di dalam ya si Deta udah di dalam lah si Putri lagi ngobrol sama siapa nih ada si Marcus ya Mina ini kamu yang jaga disini kah Marcus gak tau ya ini TV-nya soalnya gede banget sumpah sih di depan apa tempat ininya resepsionisnya gede banget oke si Tasha suka muyu belatihan ini ya apa namanya main piano ya baru level berapa gak tau dia tuh oke so guys aku tuh pengennya kita tuh eh ini lagi pada ngerumpi-nerumpi siapa sih dek faircatcher mungkin disini karena kita kayak perlu staff ya Mina karena si Nanet kan kalian tau Mina disini tuh kan sultan ya minta sama bartender aja kita mau mesen food gitu kan disini kita mesen aku lagi mau apa ya mungkin prezel gitu aku lagi pengen makan pagi-pagi makan roti aja ya prezel tuh enak banget Mina ada tulisan resort menu gitu Mina jadi ini pake mods gitu aku mungkin mbak Sarah penuh mbak dia kenapa dia gak suka ada artis gitu kita udah minta makanan ya ke dia please noong gitu makan ya minta jadi Mina kalau misalkan kalian pengen coba kalian tinggal download juga modnya namanya resort apa gitu dan nanti di mod ini kalian bisa nyuruh-nyuruh staff-staffnya gitu sorry but I'm busy right now what kok dia so sibuk sih gimana gitu so sibuk banget oke yaudah kita komplain aja lah kamu gimana sih aku mau makan masa di breakfast dia malah bilang busi kenapa gitu ntar aku aku yang masak aja deh kalau gitu kita udah nyewa dia tapi dia bilang busi terus gimana sih kok jadinya begini yaudah deh kita makan dulu aja Mina nih kita is prezel sambil ngobrol sama putri gitu kan hai put dia ngobrol sama siapa sama santa kah disini ada santa dong kita ganti aja Mina counternya karena itu counternya gak berfungsi kayak soset gak sih atau ternyata counternya gak ada tempat lagi harusnya udah bikin makanan sih yaudah biarkan aja Mina kita tunggu aja dia sampe kayak bikin makanan tanpa aku suruh dia udah bikin kok yaudah deh yay chance banget kan kita Mina kayak ngarep banget dibilang chance gitu ya kita swim here together ayo guys kita berenang sambil nungguin mumpung lagi siang gitu kan cuacanya nanti jangan sampe sore gitu sebentar ya berenang yang bagus itu pagi atau siang ya anyway tuh kan makanan dia jadi thank you dia bikin make and kiss dong anyway si Nana berenang pake kacamata dong kemarin malu banget Mina di 24 jam tiny living aku tuh tiny living aku tuh bajunya ilang gitu kan bajunya ilang maksudnya bajunya itu kayak nyangkut gitu jadi kayak rusak gitu ya akhirnya sims itu berenang rame-rame ini ada mba-mba caterernya lagi aku pengen main splash-splash nih coba splash-splash teanis terus sama Bila juga yuk kita splash-splash together kamu kenapa? si Bila ngantuk apa ya dia ya yay kita splash-splash gitu pada ketawa-ketawa akhirnya kita bisa berenang bareng-bareng kemarin kita tuh berenang kayak aku ditinggalin gitu Mina sedih banget gak sih sini put-put kita splash putri juga tadi soalnya belum putri belum kena ya mesti display soalnya mana sih ini splash-splash kok gak ada biasa Mina gak dimana-mana kita tuh gosip aja anyway mereka kayak bau minum gitu ya terus pergi lagi kebanyakan minum kali siapa sih Lisa jadinya dia mau pi ada artis lagi Mina oke so kayaknya udah cukup kali ya kita main airnya disini ada apa ini tuh kayak ngeri banget gak sih Mina airnya muncul kayak takut kegelincir gitu tau gak sih stretch gitu yeay karena abis berenang harusnya sih sebelum berenang kita pemanasan aduh si Nana terbalik oke kita makan dulu guys abis itu aku kayak mau mandi gitu Mina abis itu aku kayak eh mau mandi harusnya abis berenang sih mandi dulu ini aku malah makan terbalik ya oke terus kita sit disini ayo guys mic and cheese-nya diserbu diserbu gitu kan si Tasha ada minum dong aku gak ada minum oke kenapa kita gak duduk ya cuma si Tasha dong masa yang makan duduk terus kenapa ya kenapa ini minumannya nyangkut gitu apa sih namanya minumannya dimakan dong sama Tasha hi guys gimana tadi berenangnya ngomongin berenang aja seru gak di hotel hari ini barang-barang ya seru banget gitu kan okenya aku pengennya sih di lantai 4 aja ya oke aku pengennya sih tidurnya di twin bed jadi kita bakal assign bed disini untuk aku gitu kan kita bakal assign bed masing-masing sebelum ada yang assign bed cowonya sih staffnya si Dilan ya oke so aku mau nyuruh dia juga nih si Dilan kamu bisa minta sesuatu gak tolong dong kita coba komplain deh komplain gara-gara kamu banyak eh jangan sama dia komplain ya sama yang tadi yang tidur disini aja kamu nih ya kita komplain kamu kok tidur doang udah aku bayar gitu kan aku pengen mandi padahal aku tuh pengennya di bathtub gitu cuman sorry but I'm busy right now what aku mau komplain tapi dia bilang dia sibuk terus apa sih dikasih tau aja dia sibuk gak jelas banget gak sih oh iya kita mau mandi dulu kamu abis berenang kan yuk let's go sekarang kamu mau pee kan atau mau pee dulu aduh ini coba ada lift ya Mina aku tuh harus naik 4 lantai jauh banget inilah kalau misalkan dapetnya lantai 4 sowset banget gak sih nanti ya ampun naik tangga terus habis itu kamu mandi dulu mungkin kita take break shower ya aduh si Nanet pusing kenapa nih sebelum tidur anaknya tuh jazuzi gitu kita akan jazuzi kita pergi kemana ke theater gitu kan lebih kayak nenangin gitu gak sih kalau misalkan di air panas gitu oke disini ada putri teh Anis banget deh dia lapar kali ya tau kenapa sih perut-perutnya tuh kayak mules-mules gitu tuh kan kayaknya lagi pada dapet gitu sih terus pada pusing gitu satu sakit semua sakit aku juga ladita ketiduran dong dit udah kamu kamu udah kelamaan disini dit tidur-tidur anyway disini udah yang tinggi dur dong ada gue sih si judit di lantai 2 ya cycle gitu kan ya dia ngantuk juga dong yaudah deh kamu tidur aja terus kita coba friendly sebab deh ini si dia kamu tempat tidur udah dapet belum tapi sumpah ya Mina ini tuh cozy banget sumpah liat deh aku lagi sleep gitu kan sampingnya nih aku lagi sekamar sama teh Anis gitu ceritanya wow the best ini cuman disini ada tv gak sih gak ada ya harusnya kalau misalkan di kamar oke nat sebelum challenge ini berakhir kita mending bangun dulu terus aku mau coba untuk play game karena kita belum nyobain apa sih namanya keinian dong mau mandi dulu deh kalau gitu jadi ceritanya kan kalau misalkan abis bangun pagi-pagi tuh mandi dulu terus kita tuh biasanya suka dapet kayak breakfast gitu ya Mina breakfast gratis gitu biasanya harusnya sih ya abis dong ini bukannya dimasak gitu ya ini tolong dong somesi belum ada gak ada breakfast sama sekali ini sih parah banget sih mana ini bener-bener hotelnya somesi kita harus komplain sih mana sih mbak-mbak staffnya nih kamu ya kita komplain dulu ntar bilangnya busi em busy aduh ini hotel kotor banget ntar dibilang busy em sorry aku sibuk Mina sarapannya belum ada harusnya sih ada nih tapi ya namanya juga The Sims ya Mina indie games doang jadinya ya udahlah ya kayak gitu kenapa nih no excuse malah dapet reward gitu ya kalau misalkan aku pi di celana lima kali kayaknya si Nana terlihat main pianonya tuntang 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 padahal saya gak bisa main piano Mina belum pernah nyoba juga sih kentang goreng malah kita dikasih ini loh 1.000.000 padahal saya cupuh main piano makasih banget ini sedih gak sih kalau di hotel tuh biasanya dikasih sarapan gratis ini kita konsumennya gak dikasih udah gitu mesti bayar nih barang udah komplain aja Mina kita komplain aja lah ke si meredith dia malah makan kayaknya chips gitu ya i don't know Mina oke so ini tuh udah jam 7 Mina dan beginilah challenge 24 jam di hotel bersama subscriber indonesia Mina dan bersama aku thank you so much komen kalau kalian suka dengan series ini jangan lupa videonya di like dulu ya komen juga dan subscribe dulu komen juga di bawah video aku kalian pengen aku ngapain challenge apalagi Mina yang seru-seru komen aja ya ide-ideanya sampai jumpa lagi nanti di next episode Mina yay bye bye thank you for watching have a nice day see you halo Mina jangan lupa dukung channel aku dengan cara di subscribe channelnya lalu biar kalian gak ketinggalan video-video dari aku kalian klik bellnya gambar bellnya dan pilih all semuanya biar kalian gak ketinggalan notifikasi aku dari tab komunitas atau mungkin dari video-video aku makasih Mina selamat menikmati